untuk assessment skill saya beralih ke slide yang dibuat oleh kementerian sosial dalam program keluarga harapan ini yang dilatihkan kepada para pendamping dan juga supervisor peksos nah ini mudah untuk menjelaskan dari sini kita mulai dengan pengertian assessment disini assessment ini bisa diartikan sebagai suatu proses ataupun produk kalau proses ini berarti pengumpulan informasi sedangkan produk berarti hasilnya itu sendiri jadi pengumpulan informasi, analisis dan penilaian apa saja yang dinilai motivasi, kapasitas dan kesempatannya kemudian pengambilan keputusan nah tools yang digunakan ada genogram, comap genomap, history map life road map, mobility map body map dan napoleon health nah apa itu genogram genogram ini adalah satu diagram atau gambar pohon keluarga yang menunjukkan struktur keluarga hingga 2 atau 3 generasi jadi kita gambarkan satu client dimana contohnya ini ya bisa dibaca nanti ada simbol-simbolnya simbol X untuk yang meninggal kemudian simbol bercerai adalah dengan diberi tanda pagar kemudian jika memiliki anak garis ke bawah seperti pohon silsilah ini bisa diperluas sampai sesuai yang dibutuhkan tapi ini 3-3 generasi ini generasi pertama ini kedua ini ketiga bisa sampai terus ke bawah nah gunanya apa genogram ini adalah tidak hanya menggambarkan silsilah tetapi kita mencari akar permasalahan ya dari dari faktor keluarga ya misalkan dia punya apa masalah drug abuse nah kita teriti dari keluarganya ada enggak yang mengalami masalah serupa atau lain sebagainya jadi ketika menggambarkan ini bersama klien jadi ini buatan klien ya buatan klien atau buatan pekses bersama klien ya sambil bikin ini sambil cerita sambil ditanya oke ini ayah saya ayah saya meninggal waktu kapan jadi nanti biasanya ditulis disini ini sih ya terus usianya berapa atau wafat tahun berapa gitu kalau wafat seperti itu ekomap ekomap ini alat untuk mengetahui hubungan seseorang atau satu keluarga di dalam satu konteks sosial lingkungannya jadi ini kita sudah belajar teori sistem teori ekologi person in environment ini kepake semua di ketika kita membuat ekomap ini misalkan ini ini klien kita siapa aja orang atau lembaga yang berada di lingkungan dia disini ada apa namanya christine dia di kampus siduri karena dia bekerja disitu kuat hubungannya ini dengan ayah kuat arusnya timbal balik berarti saling memberi saling menerima kemudian ke gereja juga kuat arahnya ke gereja kuat ke lsm kuat ya arahnya ada yang satu arah ada yang dua arah ini artinya arus 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 hubungannya arus energinya siapa yang memberi ke siapa gitu nah tapi ini juga ada konflik konflik dengan siapa ini kurang jelas ya seperti itu nah ini makna makna garisnya oke untuk cepatnya genomap genomap ini adalah perpaduan antara genogram dan ekomap jadi sambil dibuat genogram juga dibuat ekomap history map kalau history map adalah alat untuk mengetahui reward disini bahasanya kpm karena ini bahasa pkh kpm itu client reward client dan kronologis kasus yang dialami anggota client jadi ini dibuat tahun garis tahun berapa sampai tahun berapa untuk dilihat tahun-tahun penting dalam hidupnya tahun ini dia lahir kemudian tahun ini apa tahun ini apa tahun ini bawah disini ada penjelasannya jadi history history map riwayat client dari lahir sampai saat ini dan tahun-tahun penting dalam kehidupannya kemudian life road map adalah alat untuk mengetahui informasi sejarah kehidupan client beserta peristiwa yang bahagiakan dan menyedihkan jadi ini seperti gelombak ini ada simbol senang ini simbol sedih kapan dia senang ditulis disini kemudian kapan dia sedih apa yang buat nya sedih kapan dia senang apa yang membuatnya senang apa yang membuatnya sedih seperti itu jadi kita bisa tahu life is never flat jadi naik turun seperti gelombang maka kita ingin mengetahui mengetahui naik turunnya atau susah senangnya kehidupan client kemudian mobility map mobility map untuk menjelaskan kemudian saja mobilitas anak dalam kehidupan aktivitas sehari-hari ini biasanya untuk anak ini dari kontrakan ke sekolah ke rumah bibi balik lagi ke kontrakan seperti itu ini pagi siang sore malam ini anak yang menggambarkan biasanya kita ingin mengerti mobilitasnya seperti apa nanti kalau terjadi kesalah misalkan dia adalah korban pelecehan seksual nanti kita bisa ketahuan dimana apa namanya kalau rutinitasnya seperti ini pada suatu hari tidak terjadi rutinitas ini bisa itu dia dimana atau misalkan kejadiannya di sekolah atau di kontrakan atau di rumah bibi disini bisa cerita atau bisa untuk kebutuhan banyak hal lainnya ketika mengakses tergantung kita menggunakan untuk apa sih kita menanyakan ini untuk memahami tentang apa body map body map ini biasanya digunakan untuk mengetahui terjadinya kekerasan pada tubuh kan orang yang mengalami kekerasan kadang dia menunjukkan dalam dirinya yang mana yang terjadi kekerasan tapi dengan kita berikan kertas berisi gambar seperti ini kita minta dia apa yang terjadi pada tubuh anda ya tubuh adik misalkan oh ini dijerat ini tangannya patah kemudian ini sangat hati-hatinya digunakannya karena ini adalah sensitif apalagi kalau kekerasan seksual pasti dia kita minta hati-hati sekali kita minta dia menjelaskan mana bagian tubuhnya yang disakiti nanti akan menunjukkan apa-apa di 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 agaminnya atau apa namanya bagian sensitif dalam tubuhnya yang lain nanti dia kasih keterangan kemudian Napoleon Hills ini untuk mengetahui cita-cita ataupun harapan di masa mendatang adik cita-citanya apa misalkan dia tulis mau saat ini dia menempuh di SMP setelah SMP mau kemana bikin selalu dua alternatif ya rencana A rencana B kalau kemudian dari ini dua ini apa yang diambil misalkan ini oke apa rencananya lalu dari dua rencana ini apa yang diambil ini dari sini apa rencananya berikutnya seperti itu jadi anak bisa terbantu untuk memformulasikan rencana masa depannya seperti itu nah inilah tools assessment yang digunakan ya oleh peksos sesuai kebutuhan bisa aja tidak semua langsung